Alkisa di kota Karakura yang berada di dunia manusia. Seorang bocah bernama Ichigo, tengah berjalan bersama ibunya di bawah derasnya curahan hujan dan saat dirinya menoleh ke kanan, ia melihat seorang gadis kecil yang berdiri seorang diri sambil menatap ke arah sungai. Ichigo pun menghampiri gadis tersebut dengan niat ingin memberikan payungnya, namun tiba-tiba... Konnichiwa Kiyo wa Ogenki Desuka, yang artinya, hello, apa kabar kalian hari ini? Kali ini saya akan menceritakan kisah film live action dari serial anime Bleach yang disutradarai oleh Shinsuke Sato. Oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Tanpa kita sadari bahwa di dunia ini kita hidup berdampingan dengan makhluk astral yang tak kasat mata, yang mungkin saja saat ini berada di sebelah Anda. Hanya beberapa orang saja yang dapat melihat atau merasakan keberadaan mereka di antaranya seperti... Roy Kiyoshi, Sarah Wijayanto, dan juga Ichigo. Makhluk astral tersebut terbagi beberapa jenis, yaitu, untuk yang baik disebut roh utuh atau roh biasa. Sedangkan yang jahat disebut dengan hollow yang memakan roh yang pada dasarnya, hollow adalah roh yang mati dengan membawa dendam... ...dan yang bertugas mengembalikan mereka ke dunianya adalah Shinigami alias Dewa Kematian. Dan inilah... Breach! Fokus cerita akan tertuju kepada Ichigo yang setelah beberapa tahun sejak kejadian sebelumnya... ...kini tumbuh menjadi seorang remaja SMA yang memiliki kehidupan seperti anak SMA lainnya... ...di luar dari kelebihannya yang memiliki Indra ke-6. Namun kehidupannya berubah seketika ia bertemu dengan seorang Shinigami bernama Rukia di rumahnya... ...yang saat itu tengah menuntun roh utuh menuju ke Soul Society... ...atau dikenal dengan nama Ritual Konso. Kemudian Rukia dikejutkan dengan kehadiran hollow yang terdeteksi oleh hollow detektor miliknya... ...yang menuju ke rumah Ichigo dan tiba-tiba, hollow tersebut menjebol dinding rumah dan menculik adiknya. Ichigo pun mengejar ke arah mana si hollow membawa adiknya... ...yang kemudian, hollow itu pun berbalik menyerangnya karena reyatsu atau tekanan roh milik Ichigo sangat besar... ...sampai-sampai dirinya dapat melihat sosok hollow yang tingkat keastralannya sangat dalam. Hollow itu pun ingin memakan roh Ichigo karena roh dengan tekanan yang besar adalah makanan favoritnya. Rukia akhirnya tiba di tempat kejadian dan menolong Ichigo beserta adiknya. Akan tetapi hollow yang cukup kuat tersebut membuat Rukia terluka dan tak berdaya melawannya... ...dan dalam kondisi yang sedemikian itu, Rukia memberikan kekuatan sinigaminya kepada Ichigo... ...dengan cara menusukan pedang atau zanpakutonya ke dada Ichigo... ...yang akhirnya Ichigo pun berubah menjadi sinigami dengan reyatsu besar... ...yang membuat zanpakutonya pun terlihat lebih besar dari sinigami lainnya. Dan dengan satu kali tebasan yang berpusat pada titik lemah si hollow yang terletak di dahinya... ...hollow tersebut pun lenyap begitu saja. Esok paginya, adik-adik dan ayahnya tidak mengingat sedikitpun dengan apa yang terjadi semalam. Mereka mengira kalau dinding rumahnya hancur karena ditabrak-terak. Berlanjut di sekolah ketika ia bersama teman-teman sekelasnya, yang ini Orihime, dan yang ini Chado. Tiba-tiba datang anak baru yang ternyata itu adalah Rukia yang menyamar sebagai anak SMA... ...dengan menggunakan tubuh manusia buatan. Rukia pun memberikan pesan ancaman kepada Ichigo agar tidak membongkar identitas aslinya ke orang lain. Kemudian ia menjelaskan kalau dirinya tidak dapat kembali ke Soul Society karena saat ini kekuatan sinigaminya telah diserap abis oleh Ichigo. Dan kini ia meminta Ichigo untuk mengembalikan kekuatannya itu. Namun karena saat ini Reiatsu Ichigo sangat rendah yang disebabkan oleh dirinya yang tidak bisa mengendalikan Reiatsu-nya yang sangat besar... ...Ichigo pun tidak dapat mengembalikan kekuatan sinigami Rukia. Dan hal tersebut memaksa Rukia untuk melatih Ichigo agar dapat mengendalikan Reiatsu-nya dan tentu saja agar ia mendapatkan kembali kekuatan sinigaminya. Untuk sementara pun Rukia tinggal di rumah Ichigo secara diam-diam dan dirinya selalu melatih Ichigo agar bisa membasmi para hollow dan menjadi seorang sinigami pengganti dirinya untuk saat ini. Kemudian Rukia pergi ke toko Urahara, yang mana nama toko tersebut terinspirasi dari nama pemiliknya sendiri yaitu Urahara. Beliau adalah seorang sinigami yang diusir dari Soul Society karena suatu hal dan sekarang tinggal di dunia manusia... ...dan beliau juga lah yang memberikan tubuh buatan kepada Rukia dan mencarger baterai hollow detector miliknya. Di sisi lain, kakak Rukia yang merupakan seorang kapten divisi sinigami, memerintahkan bawahannya untuk menemukan Rukia... ...karena Rukia sudah lama tidak kembali ke Soul Society dan hal tersebut menimbulkan persepsi... ...kalau Rukia telah memberikan kekuatan sinigaminya kepada seorang manusia, yang tentu saja ada hukuman dari tindakan tersebut. Kembali kepada Ichigo di mana saat berjalan sendirian dirinya dihadang oleh bawahan si kakak tadi, namanya Renji... Ia tak secara kebetulan bertemu Ichigo karena ia merasakan reyatsu yang besar dari Ichigo... ...dan tanpa basa-basi ia pun menanyakan apakah Ichigo mengenal seorang sinigami bernama Rukia... ...akan tetapi Ichigo memilih untuk menyembunyikannya dan hal tersebut memaksa Renji untuk bertindak kasar kepadanya. Namun tiba-tiba muncul serangan panah goib yang mengarah ke Renji... ...dan siapakah orang yang menembakkan panah tersebut semua akan terungkap nanti, dan akhirnya Ichigo pun berhasil lolos. Kemudian Renji kembali ke Soul Society untuk melapor kepada kakak Rukia yang bernama Byakuya... ...kalau Rukia benar telah memberikan kekuatan sinigaminya kepada seorang manusia, dan mereka pun segera menuju ke dunia manusia. Berlanjut kembali ke Ichigo yang tengah menikmati bekal sarapannya... ...dan tiba-tiba saja teman sekelasnya yang bernama Ishida menghampiri dan mengatakan kepadanya... ...kalau ia tahu Ichigo adalah seorang sinigami, Ichigo pun terkaget dengan perkataan Ishida. Usut punya usut, ternyata Ishida adalah orang yang sebelumnya menyerang Renji dengan panah goib tersebut... ...dan faktanya, Ishida adalah seorang kuinsi. Sedikit penjelasan bahwa kuinsi adalah sebuah klan dari ras manusia yang mempunyai kekuatan khusus untuk membasmi holo... ...namun berdasarkan rumor yang beredar kalau klan kuinsi dahulu pernah dibantai oleh sinigami... ...sehingga hal tersebut membuat Ishida yang merupakan seorang kuinsi, sangat membenci sinigami. Oleh karena itulah Ishida menantang Ichigo untuk bertarung. Akan tetapi Ichigo yang tidak mengetahui masalah dan persoalan antara kuinsi dan sinigami, menolak tantangan tersebut. Ishida pun memaksa Ichigo berubah ke wujud sinigaminya dengan memancing kedatangan para holo... ...menggunakan sebuah benda yang tidak dijelaskan spesifikasinya. Alhasil para holo pun bermunculan di berbagai tempat. Kemudian Ishida bersembunyi karena kedatangan Rukia yang secara tiba-tiba... ...dan langsung mengeluarkan roh sinigami Ichigo menggunakan sarung tangan khususnya... ...untuk membasmi para holo tersebut. Dan saat ia bertarung dengan holo yang berwujud tarantula, dirinya tersudutkan dan ketika holo tersebut akan menyerangnya... ...tiba-tiba Renji muncul dan melenyapkan holo itu dengan tebasannya. Sempat terjadi pertarungan antara Ichigo dan Renji namun hal tersebut dihentikan oleh Rukia. Dan ternyata Byakuya pun ada di tempat tersebut. Byakuya menyuruh Rukia untuk mengambil kekuatannya kembali agar ia bisa diampuni dari hukumannya. Namun Rukia menolak untuk melakukannya sekarang karena saat ini Reiyatsu Ichigo sangat rendah... ...dan jika hal tersebut dilakukannya bisa membuat Ichigo tewas. Dan akhirnya Byakuya pun memberikan batas waktu hingga bulan purnama kepada Rukia untuk mengambil kekuatan sinigaminya. Ichigo yang tengah pingsan karena lukanya, bermimpi tentang masa lalunya di mana sang ibu tewas... ...karena holo yang berwujud seorang anak perempuan pada awal cerita. Singkat cerita ketika sudah pulih dari lukanya, Ichigo tidak melihat Rukia di rumahnya... ...dan hal tersebut membuat dirinya berfikiran kalau Rukia telah kembali ke Soul Society. Ia pun bergegas menemui Ishida untuk menanyakan bagaimana cara menuju ke Soul Society... ...namun Ishida tidak mengetahui cara untuk kesana. Akan tetapi Ishida mengetahui siapa orang yang dapat membantu Ichigo untuk pergi ke tempat tersebut... ...yaitu Urahara. Dengan alamat rumah yang diberikan Ishida kepadanya... ...Ichigo pun langsung menuju ke tempat beliau. Sesampainya di sana dan bertemu dengan Urahara... ...beliau menjelaskan kepada Ichigo kalau Rukia sebenarnya masih berada di dunia manusia. Karena jika Rukia kembali ke Soul Society tanpa kekuatan sinigaminya... ...dirinya pasti akan langsung dihukum mati. Dan kemudian beliau pun memberikan petunjuk kepada Ichigo... ...di mana ia dapat menemukan Rukia... ...yaitu di sebuah portal antar dunia manusia dan Soul Society yang berada di dekat tempatnya. Ichigo pun menuju ke tempat Rukia berada... ...di mana saat ini Rukia tengah membuat kesepakatan dengan Byakuya... ...untuk membunuh holo yang bernama Grandfisher... ...dan jika berhasil, ia meminta agar Byakuya membiarkan Ichigo hidup... ...lalu kemudian ia akan kembali ke Soul Society untuk menerima hukumannya... ...dan tiba-tiba Ichigo sampai di tempat tersebut... ...dan mengatakan kalau ialah yang akan membunuh Grandfisher... ...dengan syarat setelahnya Byakuya harus membebaskan Rukia dari hukuman. Dan Byakuya pun tertarik dengan hal tersebut. Tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk bisa mengalahkan holo kuat seperti Grandfisher... ...dan karena itulah Rukia melatih Ichigo agar dirinya menjadi sinigami yang lebih kuat... ...dengan latihan keras yang bahkan dilakukannya dari hari masih terang hingga hari menjadi gelap. Namun seperti pepatah yang mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati... ...akhirnya ia pun menjadi kuat dan berhasil mengendalikan reyatsu besarnya... ...yang selama ini terpendam di dalam dirinya. Di sisi lain Byakuya berencana untuk membunuh Rukia... ...karena ia tahu kalau Rukia memiliki rasa cinta kepada Ichigo... ...dan hal tersebut dianggap sebagai sebuah penyakit bagi sinigami. Singkat cerita hari esok pun tiba... ...di mana hari itu adalah hari meninggalnya Sang Ibunda... ...dan untuk memperingati hari tersebut... Ichigo beserta keluarga mengunjungi makam ibunya... ...akan tetapi ketika adik-adiknya berjalan berdua tiba-tiba... ...mereka bertemu dengan Grand Fisher dalam wujud seorang gadis kecil. Holo detektor Rukia pun berbunyi yang menandakan kemunculan Holo... ...dan Ichigo yang saat itu bersamanya langsung menuju ke tempat tersebut... ...dan ketika melihat wujud manusia Holo itu... ...ia pun teringat masa lalunya dan langsung menyerang Holo tersebut. Tetapi seketika saja Grand Fisher membuat ilusi yang seakan-akan terlihat... ...kalau yang diserang Ichigo adalah ibunya... ...ia pun terdiam dan terpaku. Namun beruntungnya Rukia berhasil menyadarkan Ichigo. Pertarungan pun berpindah ke kota di mana para penduduk melihat... ...kalau Grand Fisher hanyalah tornado yang memporak-porandakan lokasi di sekitarnya. Pertarungan terus berlanjut hingga di saat Ichigo tersudutkan... ...tiba-tiba Panah Ishida melesat ke arah Grand Fisher. Mereka pun bekerja sama mengalahkan Grand Fisher dan dengan kombinasi serangan yang sangat epik... ...mereka akhirnya berhasil membuat Grand Fisher tersebut musnah dari muka bumi ini. Dirasa pertarungan telah berakhir namun, tiba-tiba... ...ya, itu adalah Renji yang bertindak atas perintah Byakuya. Tidak cukup sampai di situ saja, Byakuya pun menyuruh Renji... ...untuk menghabisi Rukya beserta Ichigo... ...dan hal tersebut memaksa Ichigo untuk bertarung melawan Renji. Ayunan pedang dari keduanya pun terus saling menghantam... ...hingga menciptakan suara dentingan yang begitu mengesankan di telinga... ...dan bahkan, sesekali tendangan pun dilayangkan. Renji yang merasa kalau Ichigo bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng... ...mengubah bentuk Zanpakutonya menjadi pedang yang dapat mengejar lawan... ...bagaikan seekor naga yang sedang mengejar mangsanya. Merasa telah mengalahkan Ichigo, Renji pun langsung mendatangi Rukya... ...untuk menghabisinya namun ternyata, Ichigo masih hidup... ...dan berbalik mengalahkan Renji. Hal tersebut memaksa Byakuya untuk turun tangan... ...dan tanpa fikir panjang Ichigo pun langsung menyerang. Namun serangannya tersebut dapat dihentikan hanya dengan dua jari saja... ...dan akhirnya, ia pun tumbang. Akan tetapi ketika Byakuya berjalan ke arah Rukya... ...Ichigo kembali bangkit untuk menyerang Byakuya... ...dan apa yang akan terjadi saksikan sajalah. Yups, dirinya kembali tumbang. Namun lagi dan lagi dirinya masih belum menyerah kepada Byakuya... ...yang jelas-jelas kekuatannya jauh di atas dirinya. Dan di saat Byakuya akan benar-benar menghabisinya... ...tiba-tiba Rukya menendang Ichigo... ...agar dirinya berhenti melawan Byakuya. Rukya pun bersandiwara kalau selama ini... ...tindakan yang dilakukannya kepada Ichigo adalah suatu kesalahan... ...yang mana hal tersebut ia lakukan... ...agar Ichigo tidak dihabisi oleh Byakuya. Di saat itu juga lah Rukya mengambil kembali kekuatan sinigaminya dari Ichigo. Dengan perasaan sedih jikalau dirinya akan terlupakan dan lenyap dari fikiran Ichigo. Ia pun terpaksa melakukannya agar Byakuya benar-benar percaya dengan dirinya. Dan kemudian ia pun pergi kembali ke Soul Society. Kemudian setelah terbangun dari tidur... ...Ichigo merasa seperti tidak ada sesuatu yang terjadi... ...baik itu kepadanya maupun kepada teman sekelasnya. Namun saat membuka sebuah buku... ...dirinya tersenyum teringat akan kenangannya bersama seseorang. Dialah Rukya. Secara keseluruhan menurut saya pribadi... ...film ini cukup seru dengan beberapa adegan-adegan pertarungan yang epik... ...dan cukup menghibur untuk waktu luang Anda. Sedikit pesan yang ingin saya sampaikan yaitu... ...jangan lupa makan dan sampai jumpa di video berikutnya.